Halo, cofrens. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat bahwa urutan pengerjaan pada operasi matematika itu adalah pertama-tama kita akan kerjakan terlebih dahulu operasi yang terletak di dalam kurung. Kemudian, yang kedua, kita akan dahulukan proses perkalian dan pembagian, lalu dilanjutkan dengan proses penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mencari hasil dari di dalam kurung min 9 ditambah 6, dikali dengan di dalam kurung 15 dibagi dengan di dalam kurung ini 7 min 4. Maka akan sama dengan kita akan kerjakan di sini yang terletak di dalam kurung, min 9 ditambah 6 hasilnya min 3. Dikali dengan, nah 15 dibagi dengan kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, 7 dibagi 4 hasilnya 3. Maka sekarang min 3 dikali dengan 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Sehingga min 3 dikali 5 hasilnya min 15. Inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!